Langkah pertama siapkan panci Masukkan 1 sasai susu bubuk Disini saya memakai Merk Denkau Tambahkan juga 4 sdm gula pasir 2 sdm tepung maizena Selanjutnya ini diaduk dulu Hingga tercampur rata Lanjut tambahkan 400 ml air 6 sdm susu kental manis Oke selanjutnya Ini diaduk hingga Benar-benar tercampur rata Lanjut ini dimasak hingga Mendidih dan meletup Sambil terus diaduk Setelah meletup-letup seperti ini Ini bisa diangkat Dan dipindah di maku Lalu ini dibiarkan hingga Benar-benar dingin ya Oke selanjutnya Disini kita buat Perjeliannya dulu Siapkan panci Masukkan 1 bungkus Nutri gel Dini rasa leci Dan bisa diganti Dengan yang pelan ya teman-teman Kemudian masukkan 4 sdm gula pasir Lanjut tambahkan 800 ml air Aduk hingga tercampur rata Kemudian ini dimasak hingga Mendidih Setelah mendidih Lalu matikan api kompornya Dan aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi Uap panasnya ya teman-teman Oke selanjutnya Untuk jelenya ini Saya bagi menjadi 2 Bisa ditaruh di loyang Seperti ini Dan bisa ditambahkan Pewarna makanan Untuk pewarna makanan Bisa sesuai selera Masing-masing ya Kalau disini Saya memakai Pewarna makanan merah Dan juga hijau Kemudian Biarkan jelenya hingga set Setelah jelenya set Ini bisa dipotong-potong Potong sesuai selera Atau bisa dipotong dadu Seperti ini Dan ini bisa disisikan dulu Lanjut Kita tambahkan Mayonnaise 200 gram Kedalam saus Yang sudah kita buat tadi ya Teman-teman Dan pastikan Sausnya tadi Dalam keadaan benar-benar Sudah dingin ya Kemudian tambahkan 50 gram Keju parut Tambahkan juga Satu buah lemon Yang sudah diperas Ini nih Kunci Agar saus salatnya Tidak mudah cahir Yaitu Lemonnya ini ya Teman-teman Kemudian Aduk Hingga tercampur rata Kalau sudah seperti ini Ini siap untuk digunakan Lalu ini disisikan dulu Selanjutnya Kita siapkan perbuahannya Sudah saya siapkan buah-buahannya Dan sudah Potong-potong dadu Untuk buahnya ini bisa sesuai selera ya Bisa diganti Selanjutnya Untuk Pengemasannya ini Disini saya Memakai cup Lanjut Disusul Untuk jelinya Bisa dikasih Satu sendok makan Taruh Sekitar satu sendok Dan Baksan saus salat Pokoknya disesuaikan Selera atau disesuaikan Harga jualnya ya Teman-teman Oh ya teman-teman Bagi yang belum subscribe Atau yang baru Menemukan channel ini Silahkan disubscribe dulu Dan jangan lupa Diaktifkan juga Notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari saya Dan yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Dan kalau kalian suka Dengan video ini Bisa di like Kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Silahkan di share Sebanyak-banyaknya Di sosial media kalian Oke selanjutnya Di atasnya ini Dikasih dengan Saus salatnya Tadi ya teman-teman Sekitar Kurang lebih Satu sendok makan Atau Bisa lebih Dan untuk toppingnya Disini saya kasih Parutan keju Kemudian di atasnya Saya tambahkan Potongan buah nangga Untuk mempercantik Penampilannya Dan ini Paling enak Kalau dinikmati Pas dingin-dingin ya teman-teman Jadi Setelah belum dikonsumsi Ataupun dijual Bisa ditaruh Di lemari es dulu ya Oke yang pertama Kita siapkan Buat saus Salatnya dulu ya Disini ada 2 saset Susu bubuk full cream 9 sendok makan Sari lemon Kalau tidak ada Bisa diganti Dengan jeruk nipis ya Kemudian 120 gram Air dingin Atau air es 4 sendok makan Gula basir Kemudian ini Ada 250 ml Minyak sayur Atau minyak goreng Dan langkah selanjutnya Kita larutkan dulu Susu bubuknya Di air dingin ya teman-teman Dan ini Diaduk hingga Benar-benar Tercampur rata ya Oke setelah Sudah dirasa Tercampur rata Kemudian Langkah selanjutnya Kita siapkan blender Lalu masukkan Larutan susu Bubuknya tadi ya Masukkan juga Gula Dan Sari lemonnya tadi Selanjutnya Untuk minyaknya ini Ini dimasukkan Secara bertahap ya teman-teman Sedikit Demeng-gemi Sedikit Pas proses Pemblenderannya nanti Kalau dimasukkan Semua Ini nanti Hasilnya tidak akan Bisa tercampur rata Dan usahakan Untuk Blendernya ini Tutupnya ada lubangnya Seperti yang ada di video ya Agar bisa Mempermudah Memasukkan Minyaknya Ini Seperti yang ada di video ini ya Bisa dicontoh Dan ini Diblender hingga Mengental ya Sausnya Sambil Terus Dimasukkan Minyaknya Sedikit demi sedikit Sampai Minyaknya Habis ya teman-teman Kalau minyaknya Sudah habis Dan Ini Sausnya Sudah kental Matikan Blendernya Dan ini Hasilnya Kental Banget Kemudian Ini bisa dipindahkan Dalam wadah Atau dalam mangkuk Seperti ini Bisa dilihatkan Tekstur Saus Salatnya Yang sangat Kental Dan creamy Kemudian Ini kita sisikan dulu Bisa disimpan Di lemari es dulu ya Oke Kemudian Disini Saya sudah siapkan Buah-buahan Ada sedikit Anggur Buah Melon Dan ada juga Semangka Yang sudah saya Potong Dadu Dan untuk Toppingnya Sudah saya Siapkan Secukupnya Keju Parut Kemudian Siapkan Timur Seperti ini Masukkan Secukupnya Buah Bisa Dimix Oh ya Teman-teman Untuk Jenis Buahnya Ini Bisa Disesuaikan Dengan Selera Masing-masing Bisa Memakai Buah Apa Saja Kebetulan Di rumah Hanya Ada Stok Buah Semangka Melon Dan Anggur Jadi Saya Memakai Apa Adanya Saja Teman-teman Kemudian Di atasnya Bisa Disiram Dengan Saosnya Tadi Oh ya Teman-teman Kalau Kalian Suka Bisa Ditambah Juga Dengan Jelly Oh ya Teman-teman Untuk Saosnya Ini Kalau Disimpan Di Kulkas Lebih Lama Tekstur Dari Saosnya Ini Akan Lebih Kental Dan Untuk Cara Penyimpanannya Ini Hanya Disimpan Di Cil Saja Ya Gak Usah Di Fleaser Dan Ini Bisa Dikasih Topping Keju Parut Dan Agur Masya Ini Hasilnya Cantik Cantik Banget Kan Dan Kelihatan Banget Creamy Ini Bisa Diaduk Dulu Kalau Mau Dimakan Gimana Mudah Kan Cara Buatnya Ini Saosnya Super Simple Dan Bahannya Juga Ekonomis Tapi Rasanya Ini Beneran Enak Dan Premium Banget Ya Teman-teman Bisa Dicoba Di Rumah Ya Ini Juga Bisa Buat Ini Jualan Bisa Dikemas Seperti Ini Menggunakan Cup Glass Ataupun Menggunakan Tim Mall Juga Bisa Tergantung Dengan Harga Jual Yang Kalian Tentukan Ya Pokoknya Disesuaikan Saja Dengan Selera Kalian Masing-masing Untuk Ketentuan Harganya Ini Bisa Disesuaikan Dengan Harga Modal Awal Ya Langkah Pertama Kita Buat Puding Jelly Dalam Panci Masukkan 2 Sasset Nutrijel Rasa Strawberry Atau Bisa Rasa Lain Juga Bisa 200 Gram Gula Pasir 1 Sendok Makan Tepung Maizena Kemudian Ini Diaduk Dulu Hingga Tercampur Rata Agar Tidak Ada Bahan Yang Menggerindil Ataupun Menggumpal Saat Penambahan Air Ya Lanjut Tambahkan 1 Liter Air Dan Tambahkan Juga 1 Sasset Kental Manis Kemudian Ini Diaduk Hingga Tercampur Rata Lalu Masak Hingga Mendidih Sambil Terus Diaduk Agar Susunya Tadi Tidak Pecah Ya Teman Teman Untuk Mempercantik Disini Saya Tambahkan Pewarna Merah Secukupnya Agar Warnanya Lebih Cantik Setelah Mendidih Matikan Api Komponnya Lalu Tambahkan Fruit Acid Jangan Lupa Kemudian Aduk Hingga Tercampur Rata Dan Tunggu Sampai Uap Berkurang Ya Oke Selanjutnya Siapkan Cup Gelas Seperti Ini Kemudian Masukkan Pudingnya Tadi Setengah Nya Saja Seperti Yang Ada Di Video Lalu Ini Ditunggu Hingga Benar Benar Set Selagi Menunggu Pudingnya Set Kita Siapkan Dulu Saos Kejunya Dalam Panci Masukkan 100 Gram Keju Parut Dan 300 Mili Susu Cair 2 Sendok Makan Gula Pasir Kemudian Ini Diaduk Hingga Tercampur Rata Lanjut Ini Dimasak Hingga Mendidih Kalau Kalau Sudah Mendidih Seperti Ini Kemudian Kecilkan Api Kompor Tambahkan 1 Sendok Makan Tepung Maizena Yang Sudah Dilarutkan Dengan Sedikit Air Aduk Cepat Dan Ini Dimasak Lagi Hingga Mengental Setelah Mengental Kemudian Bisa Dimatikan Api Kompor Lalu Ini Bisa Disisikan Oke Selanjutnya Siapkan Buah Disini Ada Buah Naga Melon Dan Pepaya Dan Saya Kerok Menggunakan Kerokan Seperti Ini Untuk Buahnya Bisa Disesuaikan Dengan Selera Masing-masing Kemudian Siapkan Wadah Yang Besar Masukkan Saus Kejunya Tadi Yang Sudah Dalam Keadaan Dingin Lalu Tambahkan 250 Gram Mayonnaise 2 Saset Kental Manis Kalau Suka Manis Ini Kental Manis Bisa Ditambah Ya Teman-teman 2 Sendok Makan Perasan Lemon Kemudian Ini Diaduk Hingga Tercampur Rata Selanjutnya Bisa Dimasukkan Semua Para Perbuah Ini Ya Teman-teman Dan Untuk Buah Naganya Ini Tidak Saya Masukkan Semua Ini Saya Kerok Terakhir Lanjut Aduk Hingga Tercampur Rata Oke Setelah Itu Untuk Salat Buah Tadi Bisa Ditaruh Di Atas Puding Stroberinya Tadi Ya Teman-teman Dan Untuk Topping Bisa Ditambahkan Keju Paru Secukupnya Untuk Mempercantik Penampilannya Disini Saya Tambahkan Di Atasnya Dua Buah Naga Yang Sudah Dikerok Menggunakan Kerokan Buah Seperti Ini Dan Ini Hasilnya Cantik Banget Dan Rasanya Seger Enak Untuk Ide Jualan Juga Cocok Banget Dan Ini Paling Nikmat Dinikmati Pas Dingin Jadi Bisa Dimasukkan Dalam Lemari Es Dulu Siapkan Panci Masukkan Satu Saset Nutri Jera Sastroberry 3 Sendok Makan Gula Pasir Kemudian Ini Diaduk Dulu Hingga Tercampur Rata Agar Tidak Ada Bahan Yang Menggumpal Lalu Tambahkan 600 Mili Air Sambil Terus Diaduk Aduk Dan Ini Dimasak Hingga Mendidih Setelah Mendidih Matikan Api Kompor Lanjut Diaduk Raduk Untuk Mengurangi Uap Panas Dan Jangan Lupa Tambahkan Fruit Ice Heat Lanjut Tuang Dalam Loyang Ataupun Cetakan Dan Tunggu Hingga Benar-benar Set Set Setelah Pudingnya Set Ini Bisa Dipotong Potong Potong Sesuai Selera Atau Bisa Dipotong Dadu Seperti Ini Dan Untuk Jelly Warna Ungu Dan Warna Ijaunya Juga Sama Untuk Caranya Oke Selanjutnya Kita Membuat Saus Salat Dalam Mangkuk Masukkan 250 Gram Mayonnaise 100 Gram Kental Manis Kemudian Ini Diaduk Hingga Tercampur Rata Oke Selanjutnya Masukkan Jelly Semuanya Dan Aduk Hingga Benar-benar Tercampur Rata Dan Untuk Pengemasannya Disini Saya Memakai Timol Ukuran 150 ml Masukkan Salat Jelly Sesuai Selera Saja Atau Hingga Penuh Seperti Ini Dan Untuk Topping Bisa Dikasih Keju Parut Di Atasnya Dan Ini Hasilnya Salat Jelly Ini Cocok Banget Buat Ide Jualan Ataupun Buat Ide Jemilan Pastinya Akan Laris Manis Banget Kalau Ditipkan Di Kantin Kantin Sekolah Dan Bisa Ditaruh Kulkas Dulu Ya Sebelum Dikin Berarti Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh